Hai lihat tuh abu tuh mantul banget abu ya ini kau mundur mundur bahaya-bahaya sebenarnya gampang ya selamat datang di channel VxAdi dimanapun kalian berada menonton video ini semoga kalian sehat-sehat aja oke teman-teman sesuai dengan judulnya inilah rekomendasi salah satu kapal yang wajib dibeli untuk pemula gitu kan mungkin sebagian dari kalian udah ada yang naik level 15 tier 3 dan ya mungkin kalian pusing gitu kan beli kapal yang mana untuk pemula ambil aja ini RF Admiral Usakob salah satu kapal yang worth it untuk kalian beli ya sebenarnya ada salah salah satu kapal yang worth it kalian beli mungkin kalian nggak suka kapalnya yaitu ini dia USS velagulf ini bagus banget kapalnya persenjataannya lengkap banget semua kapal tier 3 yang punya 2 meriam itu bagus teman-teman ya bukan velagulf aja ini pot royal juga bagus dan salah satunya ini ya RF Admiral Usakob nah kalian bisa lihat disini untuk masalah persenjataannya lengkap banget ada rudal meriam 2 peluncuk granat 2 torpedo 1 dan juga AA nya banyak banget ya ada berapa nih 4 5 6 ada 6 biji teman-teman ya dan satu buah helikopter walaupun kapal ini dia nggak ada meriam otomatis tapi kapalnya cukup OP cuy ya untuk dimainkan di mode online atau offline dipakai grinding juga enak ini ya dan untuk masalah builnya saya menggunakan buil-buil elite semua disini ya level 21 sih ini builnya ini level 25 juga tapi kalian bisa menggunakan buil bawaan nggak usah diganti-ganti atau kalian bisa nonton videoku sebelumnya itu saya udah share buil dari kapal RF Admiral Usakob ya dan ya kita langsung aja cobain kapal ini di mode online langsung aja gas kan oke kita cobain temen-temen ya Admiral Usakob model online ini kapal bagus untuk pemula ya untuk masalah builnya kalian bisa lihat buil gua tapi kalau untuk level-level 15 ini nggak cocok buat kalian ya oke males pakai rudal-rudal yang autolog gitu coi pakai manual aja biar musuhnya kalau nge-fair nah kalau nge-fair kan rudal kita masih bisa nge-fair tuh sakit banget nih minimal nge-kill kita guys ya jangan di sampah aja oke dapat satu kill ini modern semua sih musuhnya nih engkau sakit banget tuh skill 2 nih veliki nih coba kita adu jota sama veliki siapa kaya menang sam 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 oke, nice, skill tiga oh, oh, oh nice wah, bahaya cuy sorry lah, gue gak bisa nge-lock itu udah, kita lock ini aja eh, modar dia gampang banget cuy ah, musuhnya lembek-lembek temen-temen ya aduh yuk, satu juta damage yuk, bisa yuk tapi gak yakin gue, satu juta damage ini nah, parah itu dikit lagi cuy oke, kena itu engkau mantul temen-temennya disini eh, kok gue gak nge-kill ya wah, disampa tadi temen-temen ya eh, bener gak sih, skill tiga kita, damage kita paling kenceng disini ya ini lawannya player-player noob semua ini gak jago-jago semua cuy masa temen gue gak ada yang mati oke, kita coba sekali lagi temen-temen ya disini, lihat dulu lawannya nah, lawannya ini gg-gg kayaknya nih ya tapi ya udah lah ya langsung aja kita gaskan ke depan dan temen-temen kita udah open map biarin aja temen-temen kita open map dulu karena kita kapal-kapal destroyer kita majuin aja cuy jangan takut temen-temen ya lihat tuh AA gua tuh wuhh mantul banget AA gua ya hmm, kau gg temen-temen AA gua cuy eh, 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 ada interface disini guys wah, ini kapal induknya modar sih guys nah udah nih intapurannya modar gua nih eh, aduh rudal gue malah menjauh co kena tuh time nice oke nih uss zumual nih nice enak majuin aja cuy majuin aja ya jangan takut jangan takut apa lawan uss zumual aja cuy premium doang kalo ga pandai pake modar nih kapal nice nanti lagi kita nah eh, ga ngeskill cuy ini cuwarsip nih engkau kena bantai kau, kena bantai kau ya tom nice what why ga ngakil gua cuy ya Allah disampah terus gua asem lah T-005 ini tukan sampah kue last hit loh itu terbanginnya heli terbanginnya heli ya hmm modar itu gua kira lawannya gg-gg temen-temennya tapi gampang banget gitu kan disini lihat kill kita 2 disini damage kita lumayan di atasnya uss enterprise eh di bawahnya uss enterprise oke langsung ke lobby aja guys ya oke lah temen-temen mungkin itu saja video kali ini tentang rekomendasi kapal yang wajib kalian beli di tier 3 ya makanya semuanya udah mampir kalo kalian punya rekomendasi kapal yang lebih bagus daripada ini silahkan tulis di kolom komentar makanya semuanya udah mampir sampai jumpa di next video dadah